Selamat datang kembali di seri belajar membuat Android application dengan menggunakan Android Studio. Pada video sebelumnya, Anda sudah belajar bagaimana cara bekerja menggunakan Linear Layout. Dan untuk pada sesi kali ini, saya akan membahas bagaimana cara bekerja dengan menggunakan Relative Layout. Relative Layout merupakan sebuah desain layout standar yang dimiliki oleh Android Studio. Linear Relative Layout ini bersifat bebas, berarti Anda boleh meletakkan seluruh komponen-komponen yang berada pada palet ini pada layout yang tersedia. Nah, untuk lebih muda, saya sudah merancang sebuah kasus dari desain yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah desain layout seperti pada kasus pemberian nama, nama depan dan nama belakang. Seperti yang terlihat, nama depan dan nama belakang berada pada satu baris, tetapi ini merupakan objek berbeda, yaitu nama depan dengan menggunakan edit text berbeda, belakang dengan menggunakan edit text yang berbeda, tetapi dalam satu baris. Kemudian, belakang terlihat panjangnya sudah diatur, sedangkan nama depan adalah sisa dari panjang tersebut. Saya akan mencoba untuk membahas dengan menggunakan bahasa XML seperti pada sesi linear layout. Saya akan menuju ke struktur pada XML, saya tambahkan yang pertama widget edit text. layout width-nya, saya buat 0 karena sisa dari panjang si layout tersebut. Kemudian, height-nya, maksudnya 0 dp. Height-nya, saya menggunakan web content karena panjangnya standar. Kemudian, saya atur hint untuk nama depan. Kalau kita lihat, tidak ada yang terlihat. Kenapa? Karena memang panjangnya dalam kondisi 0 dp. Artinya, tidak ada panjang. Saya coba tambahkan satu lagi pancingan untuk edit text. Edit text wrap content, width-nya. Ini, kasus ini kita buat untuk belakang, yang nama belakang tadi. Width-nya kita tentukan saja. 100 dp. Kemudian, untuk height-nya, kita menggunakan wrap contents. Dan hint-nya, saya berikan nama belakang. Kita lihat hasilnya, apa yang terjadi. Masih di depan, kita maunya pindah ke sebelah kanan. Karena posisi antara nama depan dengan nama belakang sejajar, maka saya tambahkan dengan parent. Yaitu, layout align parent right. True, saya aktifkan. Kita lihat hasilnya, belakang sudah berpindah sebelah kanan. Mari kita tambahkan satu tombol lagi, supaya lebih komplit. Button width-nya dalam kondisi match parent. Maaf, dalam kondisi wrap contents. Kemudian, hit-nya, wrap contents. Untuk text-nya. Maaf. Ini. Untuk text-nya. Kirim. Oke, kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Kita maunya kirim berada di bawah dari belakang. Maka, kita tambahkan dengan layout below. Below. Layout below dari siapa? Dari si belakang. Nah, sebelum kita buat layout below dari si belakang, maka tentunya kita menentukan nama dari atau ID dari edit text belakang ini. Jadi, saya tambahkan ID text ini. Saya menggunakan value atau string dari btn kirim saja. Namanya sudah btn kirim. Kemudian, saya tambahkan. Bawasannya, si button berada pada btn kirim. Nah, saya ganti aja bukan btn, karena btn ini biasanya untuk tombol. Saya kasih nama. Saya kasih nama edit pesan saja. Kemudian, di below ini, button ini berada di bawah dari edit pesan. Berarti, saya tulis edit pesan. Kalau kita lihat hasilnya, sudah di bawah. Namun, belum sebelah kanan. Maka, saya tambahkan lagi. Seperti pada layout edit text belakang. Saya tambahkan di bawah. Parent right adalah true. Kita lihat hasilnya. Sudah tepat, berada di sebelah kanan. Namun, kendalanya adalah bagaimana dengan nama depan? Baik, nama depan saya tambahkan lagi. Kalau di nama belakang saya tambahkan line parent right, maka di nama depan saya tambahkan line parent left. true, kita lihat. Belum nampak, atau belum kelihatan. Saya tambahkan lagi dengan weight-nya. Weight, weight, berat. Weight, berat. Lie out weight. Okay, kita tambahkan weight. Belum nampak juga. Kita tambahkan lagi. To left of. Sebelah kiri dari EDT. Pesan. Nah, baru kelihatan. Jadi, kita harus perlu menambahkan to left of. Artinya, bahwa si nama depan berada di sebelah kiri dari EDT pesan. Apa sih EDT pesan ini? EDT pesan adalah nama dari belakang tadi. Karena sifatnya. Kenapa yang mengatur adalah si belakang? Karena memang belakang yang sudah diatur panjangnya. Sedangkan nama depan itu menggunakan sisanya. Kalau kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya, tampak seperti yang diinginkan. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di seri video selanjutnya.